Ada rumah pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, ada rekan kami yaitu Tiara Dianti yang ada di sana. Tiara bagaimana situasi terkini di sana? Ya Tasya, situasi terkini di Jakarta Teater yang menjadi pusat untuk memantau hasil hitung cepat dari pasangan calon urut nomor 01 yaitu Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin. Ini masih terus dipenuhi oleh awak media dan juga tamu-tamu yang berdatangan baik itu dari tim kampanye nasional serta perwakilan ataupun ketua umum dari Partai Koalisi Pendukung Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Dan informasi yang kami dapatkan memang tengah berlangsung di dalam yaitu berupa rapat internal oleh Jokowi Dodo, Ma'ruf Amin, selain itu juga oleh Partai Koalisi Pendukung dan juga tim kampanye nasional. Selain itu juga untuk memantau hasil hitung cepat yang tengah berlangsung hingga saat ini. Dan tadi juga sudah hadir sekitar pukul 15.30 yaitu Jokowi Dodo dan tak berselang lama itu juga disusul oleh kehadiran dari calon wakil presiden 01 yaitu Ma'ruf Amin. Dan bukan hanya keduanya selain itu juga sudah hadir Luhut Binsar Panjaitan dan juga ada ketua harian tim kampanye nasional yaitu Muldoko. Selain itu juga ada dari ketua umum Partai Koalisi ini mulai dari Mohaimin Iskandar atau Caimin dari PKB. Kemudian ada juga Osman Sabta Odang atau Oso dari Hanura dan juga ada ketua umum dari PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Dan ada juga ketua Nasdem yaitu Surya Paloh. Selain itu juga ketua umum PSI Grace Natali yang tengah melakukan pertemuan internal di dalam Jakarta teater ini. Dan selain itu memang dari tim kampanye nasional ini menargetkan untuk perolehan suara hasil hitung cepat ini berkisar 57 hingga 60 persen dari pasangan calon nomor urut 02. Selain itu juga arahan ataupun penyampaian dari tim kampanye nasional untuk nantinya bagi para pendukung 01 untuk tidak melakukan euforia berlebihan jika memang nanti ada hasil ataupun publikasi. Hitung cepat yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 ini lebih unggul dibandingkan dengan 02. Karena masih harus tentunya menunggu keputusan resmi yang dirilis dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dimana untuk penghitungan suara ini direncanakan ini akan selesai pada 22 Mei 2019 nanti. Dan disini kami para awak media juga masih terus menantikan pernyataan yang nantinya akan disampaikan oleh Joko Widodo dan juga Maruf Amin. Usai melakukan rapat internal dan juga memantau perolehan hasil hitung suara. Tasya. Baik Tiara, apakah para tokoh yang datang ke sana mereka kan sudah datang dan berkumpul di Jakarta Teater. Apakah ini cara mereka untuk menunggu hasil quick count selesai pada hari ini? Ya memang Tasya kehadiran dari para ketua umum ataupun perwakilan partai politik koalisi pendukung Jokowi Maruf ini adalah sebagai kehadirannya di Jakarta Teater. Memang selain untuk melakukan rapat internal juga untuk memantau secara bersama-sama hasil hitung cepat yang tentunya ini terus berlangsung dilakukan oleh sejumlah lembaga survei yang ada. Dan nantinya baru kemudian ketika hasil hitung cepat ini sudah mulai dipublikasikan dengan perkiraan total suara 80% rencananya presiden Joko Widodo, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan juga Maruf Amin ini baru akan memberikan statement kepada awak media yang tengah menunggu di luar. Tasya. Baik terima kasih Tiara Dianti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.